Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu lagi pendedahan daripada kerajaan Anwar Ibrahim yang datang daripada SPRM Seperti yang saya katakan sebelum ini, kerajaan yang ada sekarang ini betul-betul memerangi rasuah daripada Akarumbi sehinggalah kejerung-jerung yang besar Hari ini seorang lagi jerung besar telah pun ditangkap dan didakwa oleh SPRM kerana adanya unsur rasuah dan melibatkan rasuah Yang mengejutkan ialah kenapa kita katakan mereka jerung kerana mereka memiliki gelaran Datuk Sri Yang saya fikir sekarang ini ialah bagaimana orang-orang kebiasaan yang tidak punya pangkat apa-apa dapat mengelakkan daripada melakukan rasuah Sekiranya orang-orang yang berpangkat besar, orang-orang yang ada di atas sana itu pula yang menjadi jerung jaguan di dalam rasuah Hari ini Datuk Sri mengaku tidak bersalah atas kes rasuah 15 juta yang dikaitkan dengan bekas Menteri Kementerian Dalam Negeri KDN Wah! Betul-betul ini memang satu kejutan Siapa bekas Menteri Kementerian Dalam Negeri Keselamatan Dalam Negeri KDN ini? Saudara-saudara sekalian yang melibatkan rasuah sebanyak 15 juta Seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Sri meminta dibicarakan di Mahkamah Syeksyen Kuala Lumpur hari ini Atas empat pertuduhan rasuah yang menyebut Nama bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin Oh ini Bayangkan ada kaitannya dengan Hamzah Zainuddin Habislah kali ini Sim Chow Tiam mengaku tidak bersalah atas satu pertuduhan Meminta dan tiga pertuduhan menerima rasuah Membabitkan RM15 juta yang kononnya berlaku dua tahun lalu Mengikut empat pertuduhan rasuah Lelaki berusia 63 tahun itu dituduh Melakukan kesalahan itu antara Jun, tarik tertentu tidak disebut Dan 30 Julai 2021 Sebagai dorongan untuk Hamzah Zainuddin Yang ketika itu Menteri Dalam Negeri Semasa Pentadbiran Perikatan Nasional Untuk membantu Asia Coding Center Srinberhad Untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah Kementerian Berkenan Wow, kalau ini benar-benar berlaku Bayangkan yang terlibat ini adalah ketua WIP Pembangkang Perikatan Nasional Iaitu Hamzah Zainuddin Menurut pertuduhan ini Lelaki itu telah dituduh melakukan kesalahan Iaitu memberi Meminta dan tiga pertuduhan menerima rasuah Pertuduhan meminta dan tiga pertuduhan menerima rasuah Membabitkan RM15 juta Yang mana menurut pertuduhan ini Ianya sebagai dorongan untuk Hamzah Zainuddin Yang ketika itu Menteri Dalam Negeri Semasa Peritabiran Perikatan Nasional Untuk membantu Asia Coding Center Srinberhad Untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah Kementerian Berkenan Sim dituduh meminta dan menerima rasuah Daripada pengarah urusan Asia Coding Center Heib Kim Hong Melalui seorang Said Abu Zafran Said Ahmad Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu Di Solaris Dutamas Jalan Dutamas 1 Kuala Lumpur Pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 16 Dalam kurungan A kurungan B Akta SPRM 2009 Dengan Seksyen 24 dalam kurungan 1 akta sama Memperuntukkan Hukuman penjara maksimum tidak melebihi 20 tahun Serta denda Tidak kurang 5 kali ganda jumlah rasuah yang terlibat Atau RM 10,000 Yang mana lebih tinggi jika tertuduh didapati bersalah Selepas SIM mengaku tidak bersalah terhadap keempat-empat pertuduhan dibacakan Hakim Rozina Ayub menetapkan ikat jamin sebanyak RM 1,000,000 Dengan seorang penjamin Dan memerintahkan tertuduh menyerahkan pasportnya Serta melaporkan diri di ibu pejabat SPRM terdekat di Kuala Lumpur Sebulan sekali Hakim juga menetapkan 14 Jun ini untuk sebutan semula kes Pendakuan dikendalikan timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib Menakalasim diwakili peguam Lowik Lok Hanakem dan Kiwe Lon Saudara-saudara sekalian Apa yang menggemparkan kita tentang kes kali ini ialah Ianya berlaku ketika era pentadbiran Muhyiddin Yassin dan dalam era pentadbiran Perikatan Nasional Dan yang lebih mengejutkan kita ialah Apabila dalam pendakwaan tersebut Dinamakan Nama yang disebut terkait dengan pertuduhan rasuah ini Yang mana menyebut nama bekas menteri pada ketika itu Ialah Hamzah Zainuddin Menurut pertuduhan itu Atau menurut berita ini Sim Cho Tiam Mengaku tidak bersalah Atas satu pertuduhan meminta dan tiga pertuduhan Menerima rasuah Membabitkan RM15 juta Yang kononnya berlaku dua tahun lalu Saudara-saudara sekalian Ini satu perbuatan yang memang betul-betul diluarjangkan kita Bayangkan mereka sanggup dalam pertuduhan ini Meminta dan juga menerima rasuah Dan jumlahnya pula bukanlah suatu jumlah yang kecil Ianya melibatkan RM15 juta Bayangkan kalau RM15 juta yang dihabiskan Dibazirkan guna ini dengan hanya untuk rasuah Dan membayar komisen tertentu Bukankah itu sesuatu yang kerugian besar buat kita rakyat Wang RM15 juta ini Sebenarnya sepatutnya Disalurkan untuk pembangunan dan kegunaan rakyat jelata Mengikut empat pertuduhan rasuah Lelaki berusia 63 tahun itu dituduh Melakukan kesalahan antara Jun dan 30 Julai 2021 Sebagai dorongan untuk Hamzah Zainuddin Yang ketika itu menteri dalam negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional Untuk membantu Asia Coding Srinberhan untuk mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenan Sim dituduh meminta dan menerima rasuah daripada pengarah urusan Asia Coding Center HIP Kim Hong melalui seorang SED Abu Zafran SED Ahmad Tertuduh di dakwah dimelakukan kesalahan itu di Solaris Dutamas Jalan Dutamas 1 Kuala Lumpur Saudara-saudara sekalian pengisian kepada dakwahan ini memang agak mengejutkan kita Menggemparkan kita kerana Ianya melibatkan orang yang paling tak disangka-sangka Iaitu Hamzah Zainuddin yang disebut namanya Di dalam dorongan, kononnya dorongan untuk Hamzah Zainuddin Yang ketika itu menteri dalam negeri Semasa pentadbiran Perikatan Nasional untuk membantu Asia Coding Center Srinberhan bagi mendapatkan sebarang projek daripada agensi di bawah kementerian itu Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Share video ini Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton